Intro Satu-satu siapkan dirimu Dua-dua bukalah bukumu Tiga-tiga Lihat SBO TV Satu-dua-tiga Belajar dari rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak kelas 3 Surabaya yang hebat Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti sehat ya di rumah Nah, kalian belajar dengan Ibu Tri Cici Rahmawati Ibu bisa dipanggil dengan Ibu Cici Ibu bertugas di SDN Manukanwetan 4 Surabaya Selama 30 menit ke depan Kalian akan belajar dengan Ibu Cici Dalam program Belajar dari rumah bersama Kuruku Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan Kota Surabaya Dengan SBO TV yang selalu mengerti Nah, anak-anak Sebelum kita memulai pembelajaran Marilah kita berdoa dulu Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah, anak-anak Mari kita melihat apa yang akan diajarkan Ibu pada pagi hari ini Ibu akan membacarkan tentang seni budaya kelas 3 Seni budaya dan prakarya kelas 3 Tema 3 Benda di sekitarku Subtema 4 Keajaiban perubahan wujud di sekitarku Materi pola teknik Memotong, melipat, dan menyambung Sebelum kita mempelajari materi kelas berikutnya Marilah kita bernyanyi dulu ya Supaya kalian lebih semangat lagi dalam belajar Diikuti ya di rumah Mungkin ini sudah pernah diajarkan pada minggu-minggu yang lalu Ikuti ya Ayo pelajar perubahan wujud Perubahan wujud Jumlahnya enak Padat kecair Hasilnya mencair Cair kepada Hasilnya membeku Ayo lanjut Ayo lanjut Lanjut Hapakan Agar mudah di dalam belajar Ayo belajar Perubahan wujud Perubahan wujud Jumlahnya enak Jumlahnya enak Jahit Gagak Hasilnya menguat Kas kecair Hasilnya menembuh Ayo lanjut Lanjut Hapakan Agar mudah di dalam belajar Ayo belajar Perubahan wujud Perubahan wujud Perubahan wujud Jumlahnya enak Padat kegas Hasilnya menyebeling Kas kepadat Hasilnya menkristal Ayo lanjut Lanjut Hapakan Agar mudah di dalam belajar Ayo lanjut Lanjut Hapakan Agar mudah di dalam belajar Oke, semuanya pintar sudah bisa menyanyikan lagu Perubahan Wujud Tenda Nah, pada hari ini tujuan pembelajarannya yaitu Yang pertama, mengidentifikasi teknik melipat kain dengan tepat Yang kedua, dengan praktek teknik melipat baju Menggunakan beberapa macam teknik melipat dengan tepat Itu tadi ya tujuan pembelajaran pada hari ini Sebelumnya, kalian harus tahu dulu apa itu teknik lipat Teknik lipat, potong, dan sambung adalah teknik-teknik dasar dalam membuat seni bentuk rupa Bentuk seni rupa dapat dilihat pada sebuah bidang Dan bidang tersebut dapat berupa kertas lipat Seperti yang ibu bawa ini, harus lipat Kerdus, kemudian kain Dalam pembuatan karya seni dapat menggunakan teknik Teknik potong, ini contoh gambar teknik potong ya anak-anak Kemudian teknik lipat Gambarnya seperti ini melipat baju dengan kertas Teknik sambung dengan membuat bunga Salah satu contoh gambar yang sudah dibuat oleh Bu Cici Nah, apa itu teknik potong? Teknik potong adalah teknik dengan cara memotong atau memisahkan bahan menjadi dua bagian atau lebih dalam bentuk benda kerajinan Alat yang digunakan teknik potong adalah cutter, gunting, pisau, pisau juga menggunakan tangan kalian Teknik potong dengan cara digunting, disayat, dicacah, dibelah, dipotong, dirawak, disobek, dan diiris Kalian kalau menggunakan benda tajam, hati-hati yang menggunakannya jangan sampai kalian tersayat Oke, ibu akan mempraktekan tentang teknik potong Nah, disini ada satu kertas AVS Ya, ibu lipat menjadi dua Kemudian dilipat lagi Nah, sudah dilipat menjadi tiga Yang sebelah sini ya, yang baliknya Baliknya lagi juga dilipat Yang rapi ya melipatnya ya Kalau sudah Dibuka Ini ibu mau membuat apa ya, ibu? Ibu mau membuat orang-orang yang bergandengan Dengan menggunakan teknik potong Ini ibu memotongnya menggunakan apa ya? Memotongnya menggunakan gunting Nah, ini namanya teknik potong ya, menggunakan gunting Nah, sudah Kita pakai salah satu saja Ibu mau membuat pola Polanya ya, ini ibu membuat Orang-orangan Anak laki-laki Seperti ini ya Buat pola dulu ya, anak-anak Kemudian kita gunting Kita gunting Nah, ini namanya pola potong Menggunakan gunting Alat yang digunakan oleh ibu Sederhana sekali ya Kalian bisa menggunakan kertas Lainnya Lainnya Bisa yang berwarna Face berwarna Atau Kertas yang lain Yang berwarna bisa Kertas kado juga bisa Nah, sudah jadi Seperti ini Teknik potong Mudah kan anak-anak? Ya, nanti bisa dipatihkan di rumah ya Nah, berikutnya saya guru mau melanjutkan yang lainnya Nah, apa ya teknik lipat itu? Teknik lipat adalah cara membuat benda kerajinan Dengan menekuk kertas atau bahan alam Yang memiliki permukaan lebar Tipis dan ringan Secara umum, bahannya adalah kertas Ataupun bahan lainnya Seperti kain Yang diproses sedemikian rupa Sehingga mempunyurupai bentuk-bentuk yang diinginkan Tanpa menggunakan alat perkat Teknik melipat kertas ini dinamakan dengan origami Itu dari bahasa Jepang Kerajinan melipat tidak hanya menggunakan kertas Tetapi juga bisa menggunakan kain Orang Jepang biasanya menyebutnya dengan furoshiki Nah, anak-anak Itu tadi pembelajaran yang sudah diajarkan oleh beguru Jangan kemana-mana Tetap dalam program Belajar dari rumah bersama guruku Kembali lagi dalam program Belajar dari rumah bersama guruku Nah, anak-anak Kalian tadi kan sudah belajar tentang teknik lipat Sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran selikutnya Bu guru mau mengajak kalian dulu senam otak ya Nah, kalian bisa menggunakan jari tiga Kemudian dengan tembak Tapi bu guru akan nyanyi sendiri ya Diikuti di rumah ya Dengan nada lihat kebunku Bisa ya? Caranya tiga Dibalik tiga Dibalik tiga Dibalik tiga Cuma begini Dibalik-balik Bisa ya? Oke Satu, dua, tiga Lihat kebunku Penuh dengan bunga Ada yang putih Dan ada yang merah Setiap hari Kulihat semua Mawar melati Semuanya indah Oke Semuanya pintar Senam otak tadi bisa Menyimbangkan otak kanan dan otak kiri Nah, sekarang bu guru mau mempraktekkan tentang seni melipat Nah, bu guru mau melipat sebuah baju Ini baju dengan kertas lipatnya Nah, siapkan dulu kertas HVS lagi Baru putih Kita tekuk menjadi dua Seperti ini ya Kemudian Sisi kanan kita lipat Sisi kiri kita lipat ya Kemudian dibalik Yang paling atas dilipat Nah Dikebalikkan lagi Dikebalik lagi Sisi kanan Yang sebelah kanan Dilipat ke dalam Dilipat lagi Membuat lehernya ya Paling bawah Dilipat keluar Membuat Lengannya Untuk lengannya nanti Ini Kemudian dilipat Dimasukkan dalam Dimasukkan dalam leher tadi Nah Sudah jadi Ini bajunya Kalau bu guru mau buat dasi Dasi seperti yang tadi Ya, dilipat menjadi segitiga Kemudian Kemudian Dibuka Dilipat ke dalam Buat kerucut ya Dilipat ke luar Seperti ini Dilipat lagi Sampai tidak kelihatan Kertasnya Kemudian Dilipat ke dalam Sudah jadi Sebuah Dasi Nah dasi ini Kita Ini juga menggunakan Tempel Sambung Sambungnya bu guru menggunakan Apa ini Lem Untuk menyambung Dasi Dan baju tersebut Lem ya Kalian bisa menggunakan Lem tembak Juga boleh Pakai yang Pakai lem pistol Itu ya Pakai listrik Nah Sudah jadi Ini dia Baju Dari Kertas Kertas Lipat Setelah ini Bu guru masih ada Video tentang seni Lipat Ibu akan menjelaskan Berikut ini dulu ya Definisi Pakaian Pakaian adalah Kebutuhan pokok manusia Selain makanan Tempat tinggal Atau rumah Yang berupa Bahan tekstil Atau serat Digunakan sebagai Penutup tubuh Manusia Membutuhkan pakaian Untuk melindungi Menutup dirinya Pakaian 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 juga Meningkatkan Keamanan Selama Kegiatan Berbahaya Seperti Hiking Perjalanan Terbuka Dan memasak Dengan memberikan Penghalang antara kulit Dan lingkungan Contoh Pakaian Seperti Anak SD Memakai Seragam Merah Putih Seragam Olahraga Baju Jalan Rock Dan lain Sebagainya Nah Kita harus Mensyukuri Telah memiliki Pakaian yang ada Dan tugas kita Ialah Harus selalu Merawat Pakaian Agar tetap Bersih Dan rapi Juga wangi Ya Nah Ayo Sebutkan Perubahan Wujud Yang terjadi Saat Menjemur Pakaian Basah Ya Benar Perubahan Wujud Yang terjadi Ialah Penguapan Sama Seperti Proses Pembuatan Garam Baju Yang kalian Jemur Akan Mengering Karena Air Dalam Baju Yang basah Menguap Terkena Panas Matahari Nah Setelah Baju Mengering Lipatlah Dengan Rapi Dan Susunlah Di Lemari Bantulah Orang tua Kalian Nah Perhatikan Cara Melipat Kaus Berikut Ini Berikut Ini Langkah Langkah 1 2 3 Dan Kalian Bisa Perhatikan Video Melipat Kaus Berikut Ini Sekarang Belajar Melipat Baju Sendiri Baju Kalian Kalau sudah Kering Di Penas Matahari Dilipat Kita Balik Seperti Ini Bagian Belakang Lain Bawah Ditekuk Dalam Nah Kita Rapikan Sebelah Bilih Seperti Ini Mengenai Lakanan Dimasukkan Lagi Seperti Ini Kita Lipat Nah Seperti Ini Sudah Rapikan Dirapikan Seperti Nah Mudah bukan Anak-anak Belajar Melipat Bajunya Berikut adalah Cara Melipat Kaus Dengan Cara Cepat Lihat Langkah Langkah Satu Gambar Kedua Gambar Ketiga Dan Empat Lima Enam Ada Empat Enam Langkah Berikut Video Melipat Baju Dengan Cara Cepat Cara Cepat Untuk Melipat Baju Kada Sendiri Kalian Ambil Tengah Sini Dari Tengah Sini Kita Ambil Di Pujuk Sini Dibagi Lagi Dua Kita Cubit Sini Dengan Sini Setelah Cubit Ambil Kita Satukan Cara Cepatnya Terima Dibagi Kita Repet Lapikan Sudah Cepat Sudah Selesai Terima Kasih Nah Berikut Tadi Video Melipat Cara Cepat Kalian Bisa Mempraktekan Di Rumah Bisa Diulang Lagi Di Rumah Nah Anak Berikut Ada Jidat Berikut Ini Jangan Kemana Mana Tetap Dalam Program Belajar Dari Rumah Bersama Guruku Kembali Lagi Dalam Program Belajar Dari Rumah Bersama Guruku Nah Anak Anak Sekarang Bukur Mau Mempraktekan Secara Langsung Disini Ada Contoh Gam Baju Atau Kaos Kalian Yang Masih Barusan Ambil Dari Jemuran Sudah Dicuci Dalam Proses Penguapan Matahari Tadi Nah Ini Bukur Aku Praktekan Dengan Cara Melipat Seng Pada Umumnya Ini Ada Sebuah Kaos Kalian Bisa Membukanya Seperti Ini Di atas Meja Yang Bagian Depan Ya Kemudian Di balik Ya Begini Sudah Dirapikan Lagi Kita Lipat Bagian Baling Bawah Yang Rapi Ya Sudah Kedalam Kemudian Lengan Dilipat Kedalam Seperti Ini Dirapikan Juga Tangannya Yang Rapi Seperti Sini Dilepat Juga Tengannya Dirapikan Baru Dilepat Menjadi Dua Nah Seperti Ini Sudah Rapikan Anak Anak Ya Seperti Ini Rapi Pinter Sekali Kalian Nanti Bisa Praktikan Di Dalam Rumah Yang Kedua Adalah Cara Melipat Dengan Cepat Nah Ini Bajunya Seperti Ini Kalian Buka Yang Paling Depan Nah Kalau Sudah Yang Rapi Kalian Bagi Menjadi Dua Di Tengah Tengah Yang Sini Ambil Lagi Dari Sisi Atas Sebelah Sini Yang Di Lengannya Dibahu Sudah Kita Jubit Yang Di Tengah Juga Dijubit Setelah Dijubit Kita Jadikan Satu Dengan Yang Paling Bawah Kemudian Tarik Nah Tarik Seperti Ini Ditaruh Kebawah Kita Lipat Lagi Yang Bagian Sisi Satunya Nah Sudah Lebih Cepat Sudah Selesai Berikut Ya Anak-anak Bajunya Sudah Dilepet Lebih Cepat Daripada Yang Pertama Tadi Bisa Ya Kalian Berhentikan Di Rumah Oke Itu Tadi Prakteknya Ibu Punya Ada Yang Pertanya Anak-anak Pertanya Teman Kalian Ini Pertanyaan Dari Zahra Anandita Putri Pasatia Dari SDN Kebon Sarisatu Surabaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Belajar dari rumah Bersama Guruku Perkenalkan Nama saya Zahra Anandita Putri Prasetyo Dari SDN Kebon Sarisatu Surabaya Ibu Guru Saya ingin Bertanya Apa Perbedaan Teknik Tipa Dan Teknik Sambung Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ananda Zahra Apapun Perbedaan Antara Teknik Lipat Dan Teknik Sambung Kalau Teknik Lipat Hanya Mendekuk Bagiannya Tanpa Menggunakan Alat Perkat Atau Lem Dan Sebagainya Kalau Teknik Sambung Menggunakan Alat Perkat Bisa Lem Atau Bisa Jangan Jarum Begitu Ananda Zahra Untuk yang berikutnya Video pertanyaan Dari Rayan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berhasil dari rumah Bersama Guru Saya Rayan Daryasim Muhammadiyat 26 Surabaya Guru Saya Mau bertanya Apakah Teknik Melipat Dapat Dilakukan Atau Dipraktekan Dalam Kehidupan Sehari-hari Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Ananda Rayan Dari SDN Muhammadiyat 26 Sudabaya Ibu Apakah Teknik Melipat Dapat Dipraktekan Dalam Kehidupan Sehari-hari Tentu Bisa Ya Tadi Sudah Guru Praktekan Kalian Bisa Memantu Orang Tua Baju Yang Sudah Dijemur Kalian Lipat Menggunakan Teknik Lipat Yang Sudah Diajarkan Ya Ananda Ibu Akan Menyampaikan Rangkuman Materi Yang Pertama Dalam Pembuatan Karya Seni Dapat Menggunakan Beberapa Teknik Yaitu Teknik Potong Teknik Lipat Dan Teknik Sambung Teknik Potong Adalah Teknik Dengan Cara Memotong Atau Memisahkan Bahan Menjadi Dua Bagian Atau Lebih Dalam Membentuk Bentuk Kerajinan Teknik Lipat Adalah Cara Membuat Benda Kerajinan Dengan Menekuk Kertas Atau Bahan Alam Yang Memiliki Permukaan Lepal Tipis Dan Ringan Teknik Sambung Adalah Teknik Dengan Cara Menyatukan Menggabungkan Bahan Dari Dua Bagian Atau Lebih Menjadi Satu Dalam Bentuk Benda Kerajinan Pakaian Adalah Kebutuhan Pokok Manusia Selain Makanan Dan Tempat Tinggal Atau Rumah Yang Berupa Bahan Tekstil Atau Serat Digunakan Sebagai Penutup Tubuh Kita Harus Mensyukuri Telah Memiliki Pakaian Yang Ada Dan Tugas Kita Adalah Harus Selalu Merawat Pakaian Agar Tetap Bersih Dan Rapi Yaitu Dengan Berlatih Melipat Baju Sendiri Menggunakan Teknik Lipat Yang Sudah Diajarkan Oleh Bu Cici Tadi Nah Bu Guru Akan Memberikan Kalian Hadiah Yang Bisa Dilakukan Di rumah Yaitu Berupa Penugasan Tugasnya Ialah Berlatih Melipat Pakaian Kalian Sendiri Di rumah Seperti Pada Buku Tema Halaman 183 Minta Bantuan Orang Tua Untuk Memfoto Kegiatan Melipat Pakaian Yang Sudah Kalian Lakukan Kemudian Kumpulkan Kepada Bapak Ibu Guru Kalian Dan Selamat Mengerjakan Ya Anak Terima kasih Sudah Mengikuti Pembelajaran Pada Pagi Hari Ini Nah Anak Pembelajaran Pagi Hari Ini Marilah Kita Akhiri Dengan Berdoa Marilah Kita Berdoa Menurut Agama Dan Kepercayaan Masing-masing Berdoa Dimulai Berdoa Selesai Nah Anak Sudah 30 Menit Guru Menemani Kalian Kalian Tetap Belajar Di rumah Tetap Semangat Dan Menjaga Protokol Kesehatan Dan Tetap Dalam Program Belajar Di rumah Bersama Guruku